Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian di Samsung channel saya doakan sampai saat ini Bapak Ibu masih selalu dalam keadaan sehat dan lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Amin baiklah Bapak Ibu pada kesempatan kali ini kembali kita akan sharing berbagi tentang pekerjaan di simpatika ya simpatika madrasah Nah untuk kesempatan kali ini saya akan berbagi apa sih sebenarnya pekerjaan di simpatika bagaimana apa saja barangkali untuk guru yang baru atau mungkin operator yang baru akan bermanfaat ya akan saya bagikan semua pekerjaan dan tutorialnya sekalian ya sekalian dengan jenis pekerjaan dan link tutorialnya akan saya bagikan juga di video ini Oke Bapak Ibu baiklah tapi jangan lupa yang belum subscribe channel ini silahkan subscribe untuk Bapak Ibu barangkali yang baru menemukan channel ini tombol subscribe nya makin merah kita akan ditekan Bapak Ibu like komentar dan bagikan juga Bapak Ibu agar saya semangat lagi untuk update dan upload video terbaru berikutnya Baiklah Bapak Ibu langsung saja kita mulai ya untuk pekerjaannya apa saja sih simpatika ini saya berikan dalam untuk ekstronnya ya Bapak Ibu ada jumlah 25 pekerjaan ya di sini saya tulis 25 pekerjaan yang ada di simpatika walaupun mungkin lebih banyak ya ini yang rutin saja Bapak Ibu yang rutin dikerjakan jika ada ya di simpatika dan Insya Allah 90% lah 90% dari item-item ini saya memiliki tutorial videonya ya ya akan saya buat ikan satu persatu dan makanya jangan lupa jangan di tinggal di klik ya Bapak Ibu langsung tonton videonya sampai selesai yang belum subscribe silahkan di subscribe kebapak Ibu yang pertama adalah ini registrasi PTK baru ini untuk jika ada di tahun ajaran baru atau di awal semester ya baik semester 2 maupun semester 1 ini semuanya boleh dilakukan untuk pendaftaran guru atau pegawai baru ini bisa dilakukan ini dilakukan di awal ya kemudian jenis akun yang digunakan ini adalah bisa di akun PTK itu dilakukan di tiga jenis ya bisa di tiga jenis atau dua PTK dan operator ya PTK dan kamat ya di akun PTK dan akun kamat atau operator ya ini dilakukan waktunya sebelum S25 ya jelas ya oke Bapak Ibu ini yang pertama untuk registrasi guru atau pegawai baru ya mendaftarkannya di simpatika ini saya punya dua videonya Bapak Ibu tetapi baru dua hari ini YouTube dengan aturan yang ketat baru saja dihapus Bapak Ibu untuk registrasi PTK baru ini kenapa karena memang akun YouTube sekarang sangat ketat bapak Ibu diregistrasi otomatiskan kita menampilkan identitas guru ya identitas nama alamat NIK itu kita tampilkan tapi sebenarnya sudah kita tutupi ya kita belur tapi ternyata tidak diterima oleh YouTube jadi video saja saya terkait registrasi PTK ini belum saya buat lagi ada dua sebenarnya yang penontonnya sudah puluhan ribu tapi baru saja dihapus oleh YouTube ya jadi mohon maaf sekali untuk yang pertama ini nanti insya Allah akan saya munculkan ya yang terbaru otomatis dengan tanpa registrasi tanpa menampilkan alamat karena di YouTube sekarang tidak boleh menampilkan identitas seseorang ya nama alamat apalagi NIK itu akan langsung dihapus ya aturan terbaru Bapak Ibu kemudian yang kedua keaktifan diri dan cetak kartu GTK kartu PTK ya jadi setiap awal semester ini bukan setiap tahun lagi setiap awal semester ini semua guru nih wajib melakukan keaktifan diri dan cetak kartu PTK ya di tiap awal semester baik semester 1 maupun semester 2 ya ini dilakukan di akun PTK dan jelas sebelum S25 sebelum keaktifan kolektif ya untuk keaktifan kolektif atau keaktifan kepala madrasa ya sebelumnya ya eh kemudian Bapak Ibu bagi yang menginginkan membutuhkan tutorial untuk keaktifan diri dan cetak kartu silahkan bisa di klik link di pocok kanan atas ya saya bagikan linknya bagaimana cara untuk pekerjaan keaktifan diri bagi semua guru ya ini bagi semua guru dan PTK tidak hanya guru pegawai juga demikian Oke kita lanjutkan untuk video yang kedua tutorial yang kedua pengelolaan siswa dan rombel ya kita bagaimana untuk menginput siswa kemudian memasukkannya ke dalam rombel silahkan Bapak Ibu buat atau silahkan Bapak Ibu bagi yang membutuhkan videonya bisa di klik link di atas ya saya bagikan untuk pengelolaan siswa yang pertama untuk menginput siswa ya semua siswa kemudian memasukkannya ke dalam rombelnya masing-masing ya silahkan untuk klik link yang saya bagikan di atas kanan pojok kanan atas video ini ya silahkan di klik kemudian Bapak Ibu untuk yang keempat selanjutnya adalah update biodata PTK ya ini dilakukan dari akun PTK kemudian nanti mendapatkan persetujuan dari admin ya Kabupaten ya S12 di S13 silahkan untuk Bapak Ibu yang membutuhkan videonya silahkan bisa di klik link di pojok kanan atas ya silahkan ini bagaimana untuk update biodata PTK karena setiap semester mungkin ada perubahan ya setiap saat ya yang namanya biodata mungkin tambah anak ya mungkin yang tadinya masih single menjadi sudah berkeluarga ya otomatis ada pasangannya itu otomatis perlu di update ya di simpatika yang tadinya mungkin non-PNS menjadi PNS dan sebagainya silahkan linknya di atas tadi ya kemudian untuk mutasi madrasah ya untuk mutasi madrasah induk merubah madrasah induk juga bisa ya silahkan videonya bisa dilihat di pojok kanan atas juga ya Bapak Ibu silahkan di klik untuk merubah madrasah induk ya kemudian selanjutnya adalah alih fungsi PTK ini perubahan fungsi PTK ya misalkan tadinya bukan guru belum jadi guru ya eh pegawai misalkan staf kata usaha kemudian menjadi guru ya atau mungkin sebaliknya yang tadinya guru menjadi non guru kemudian juga ada yang tadi non-PNS menjadi PNS atau menjadi PTK nah ini alih fungsi namanya ya bagi yang membutuhkan tutorialnya silahkan saya klik link di atas ya saya bagikan bagaimana cara untuk alih fungsi PTK di simpatika selanjutnya Bapak Ibu nomor 7 adalah pengajuan sekolah non-induk silahkan dan persetujuan ini sekaligus ya persetujuan silahkan videonya bisa dilihat di kanan atas ya Bapak Ibu di pojok kanan atas silahkan bagaimana untuk menambah sekolah ya menambah sekolah non-induk kemudian nomor 9 melakukan penonaktifan PTK jadi setiap tahun barangkali ada guru yang mengundurkan diri ya atau sudah pensiun atau sudah meninggal misalnya ya ini bagaimana cara menonaktifkannya di PTK silahkan untuk tutorialnya bisa dilihat di pojok kanan atasnya otomatis ini sebelum S25 ya menonaktifkan PTK kemudian menjabat mengangkat penjabat sekolah ya akan wakil kepala sekolah ya wakil kepala sekolah kemudian kepala perpus kepala lib ya atau asrama ya silahkan videonya juga ada untuk mengangkat berjabat di sekolah ya ini otomatis dilakukan sebelum S25 juga ya selanjutnya nomor 11 Bagaimana mengangkat wali kelas ya Bagaimana mengangkat wali kelas di simpatika ya kelas ini wali kelasnya siapa dan seterusnya ya itu bagi yang membutuhkan tutorialnya silahkan klik saja link di pojok kanan atas ya saya bagikan kemudian video selanjutnya adalah edit ekvivalensi guru Bapak-Ibu ini adalah untuk menambahkan tugas guru ya tugas tambahan ya misalkan guru tiket yang lain-lain ya ini untuk maturnya di menu jadwal ya di sana ada edit ekvivalensi guru ya dilakukan sama sebelum S25 kemudian nomor 13 edit jtm guru BKTK ya ini bagi guru BKTK ini bagaimana untuk supaya menjadi mempunyai jtm silahkan bisa diedit ya ini aturan sekarang adalah berdasarkan jumlah rombelnya ada rombel minimal ya untuk pengaturannya bagi Bapak-Ibu yang membutuhkan silahkan bisa di klik link di kanan atas pojok kanan atas saya bagikan ya eh tapi jangan lupa Bapak-Ibu yang belum subscribe silahkan di subscribe channel ini terima kasih kemudian selanjutnya edit jtm Oh tadi sudah selanjutnya isi jadwal kelas mingguan ini untuk jadwal kelas mingguan dilakukan sebelum S25A otomatis dari akun operator ya isi jadwal kelas mingguan bagi yang membutuhkan tutorialnya silahkan bisa klik link di pojok kanan atas saya buktikan kemudian cek analisa tunjangan jelas belum guru mengisi sebelum S25 jelas setiap guru pastikan bahwa tunjangannya sudah layak ya sudah bisa dicairkan bisa sampai ada guru yang karena kurang pelitih sehingga ada guru yang eh tidak bisa dicairkan nanti tidak memenuhi syarat untuk pentahiran dengan tunjangannya sehingga tidak layak ini harus dicek dulu ya jtm-nya memenuhi sesuai dengan aturan yang ada setelah layak baru boleh nanti S25 nya dilakukan kemudian selanjutnya ajuan kolektif Madrasah S25A ya S25A 25 silahkan ini untuk ajwanya silahkan bisa di klik link di kanan atas ya silahkan di klik bagi yang membutuhkan tutorialnya di klik di kanan atas pojok kanan atas saya bagikan ya untuk ajuan S25 lanjutnya nomor 17 adalah ajuan SKMT ya ini untuk ajuan SKMT dari awal sampai selesai ya baik ABC ini berbedanya adalah NS-NS juga ya S29ABC pengesahan dan penilian SKMT kemudian cetak mengantar skpk ini satu paket silahkan bisa di klik ya di pojok kanan atas ya untuk tutorial videonya saya ada juga ya semuanya ya kemudian mengajukan dispensasi kelayakan ini bagi mungkin karena kekurangan siswa ya kurangan siswa atau kelas ini pengajukan dispensasi kelayakan ini di akun individu masing-masing ya untuk selanjutnya adalah absensi elektronik ini dilakukan setiap hari ya rutin dari akun kepala atau operator ya untuk tutorial absen bagaimana absensi Bapak Ibu silahkan bagi yang membutuhkan klik saja link kanan atas ya klik link di kanan atas di sana ada video tutorial untuk absensi ya kemudian nomor 22 cetak S25 atau rekap absensi bulanan jangan mudah Bapak Ibu tutorialnya ada di pojok kanan atas silahkan di klik ya bagi yang membutuhkan ya terima kasih selanjutnya cetak SKA KPT atau S26C silahkan atau D silahkan kelayakan ya kelayakan mendapatkan penjangan ini biasanya di tanggal awal bulan ya 23 biasanya akan muncul SKA KPT untuk bulan sebelumnya bagaimana untuk cetaknya silahkan klik link di pojok kanan atas saya bagikan Bapak Ibu kemudian nomor 24 mengangkat operator mandrasah ya ini operator bisa satu bisa dua bisa banyak ya boleh tidak hanya satu orang supaya pengerjanya lebih mudah bisa ya ini disimpatikan silahkan untuk tutorialnya silahkan bisa klik link di kanan atas Bapak Ibu di pojok kanan atas saya bagikan untuk bagaimana mengangkat atau menambah operator mandrasah ya supaya pengerjaannya lebih mudah bisa dilakukan di akun kepala mandrasah ya kemudian riset password PTK ya pemindah PTK yang tiba-tiba tidak bisa masuk login passwordnya lupa misalkan ya guru yang passwordnya lupa tidak bisa login ke PTK ke akun PTK nya untuk risetnya bagaimana ini bisa dilakukan kapan saja silahkan Bapak Ibu semuanya klik link di kanan atas pojok kanan atas saya bagikan video tutorial untuk riset password ya apabila tidak bisa login ya Bapak Ibu cari saja password yang mudah supaya ingat terus ya eh saya kira itu nanti bagi yang membutuhkan Excel ini ya barangkali dibutuhkan saya bagikan juga nanti ya di deskripsi video ini saya bagikan link downloadnya ya di Google Drive silahkan bisa di download Bapak Ibu ya terima kasih dan kiranya sekian dulu ya video ini semoga bermanfaat jangan lupa sekali lagi Bapak Ibu yang belum subscribe channel ini silahkan di subscribe ya agar saya semangat lagi untuk update video terus ya update video dan selanjutnya jangan pulang jangan lupa pula tekan loncengnya Bapak Ibu agar ketika saya update video Bapak Ibu mendapatkan notifikasinya sehingga tidak ketinggalan Insya Allah akan kita berikan video-video informasi terbaru aset tiap saatnya jika ada informasi terbaru kita akan update di channel ini Bapak Ibu itu jangan sampai ketinggalan subscribe dan loncengnya ditekan Bapak Ibu Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh